Intro Terima kasih. Dan seperti biasa saya tidak sendiri saya sudah ditemani oleh narasumber saya pada pagi hari ini yaitu Pembina Utama Muda 4C Ibu Dr. Randa Nurwijayanti MM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Yosefin. Saya panggil Mbak Yu aja ya. Iya. Biar lebih akrab. Gimana apa kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Baik Alhamdulillah semoga kita semua diberikan kesehatan ya Mbak. Amin puji Tuhan ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peranan Pusdikla Tekfunghan dalam peningkatan SDM Pertahanan. Saya akan bertanya-tanya sedikit kepada Ibu Nur. Saya panggil Ibu Nur ya Bu? Baik. Yang pertama mungkin Pusdikla Tekfunghan dalam penyelenggaraan pelatihan berpedoman pada beberapa peraturan Kementerian Pertahanan. Dan kira-kira bagaimana ini penyelenggaraan pelatihannya berpedoman pada apa saja Bu? Baik, terima kasih Mbak Yoh. Kami terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan ya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Pusdikla Tekfunghan Pertahanan. Tadi Mbak Yoh nanya bahwa pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan di Pusdikla Tekfunghan Pertahanan adalah satu rencana strategis. Itu tentunya tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah peraturan-peraturan Menteri Pertahanan dan Kementerian terkait. Karena kita mendidik PNS dan TNI di sini sehingga peraturan-peraturan terkait tentunya kita akan gunakan. Kemudian untuk peraturan Menteri Pertahanan itu adalah terkait dengan arah kebijakan. Itu yang pertama adalah penguatan organisasi. Jadi diberikan peraturan-peraturan dalam rangka penguatan organisasi, kemudian persaharatan jabatan dan pengemanan karir. Di samping itu, tadi kami sampaikan bahwa di samping peraturan-peraturan Menteri Pertahanan juga ada peraturan Kementerian dan Lembaga terkait. Di sini kita juga menggunakan peraturan dari LAN. Kenapa? Karena LAN adalah salah satu lembaga non-kementerian yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PNS. Nah di sini kita juga khususnya untuk latihan dasar bagi CPNS Kementerian, semua kementerian itu mengadop aturan-aturan dari LAN. Kemudian di samping tadi juga peraturan Lembaga Nisan Negara juga peraturan Kementerian dan Lembaga yang bertanggung jawab di bidang teknis dan fungisional pada bidangnya. Contohnya kita itu mengadakan pelatihan untuk auditor. Nah kita tentunya juga mengadop kepada peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini kita dengan BPK Pewas karena apa? Karena kita bekerjasama dengan BPK Pewas. Kemudian di samping itu juga kita tentunya tidak lepas dari peraturan berdiklat sendiri serta kebijakan teknis buddika Tekpunghan berdiklat teman. Baik, nah selama ini kan pusdiklat Tekpunghan sudah berjalan ya Bu secara berkisenambungan. Melaksanakan program-program memang sudah disusun. Nah kira-kira bagaimana penyusunan program pelatihan yang sudah berjalan tersebut Bu? Baik, terima kasih Mbak Jo. Dalam kita menyusun diklat tentunya berpedoman kepada dua hal. Yang pertama adalah analisa kebutuhan diklat dan identifikasi masalah melalui proses belanja masalah yang dilakukan secara terpadu. Terpadu antara Biro Kepegawaian, Badi Klati itu sendiri, juga satu-satu yang memang menentukan diklat di kita. Terutama KEMHAN dan TNI. Dengan kita belanja masalah secara terpadu, tentunya akan dapat menentukan atau diketahui kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Satger dalam rangka penguatan organisasi, kemudian pengembangan karir, serta persyaratan suatu jabatan. Baik, berarti memang sudah dipantau kira-kira dibutuhkannya apa? Iya, jadi kita tidak menentukan sendiri. Tentunya kita, apa namanya, diklat ini kan untuk kebutuhan mereka, bukan untuk kami. Sehingga kami harus belanja kepada masalah kepada yang menggunakan kami, jasa kami. Tadi di samping juga AKD tentunya kita juga melihat keluar, yaitu terkait dengan pengembangan pembangunan nasional dan tantangan global. Dengan mengetahui perkembangan nasional serta tantangan global, nasional tentunya dapat disusun, diklat-diklat yang nantinya dalam membentuk pegawai-pegawai, Kemhan yang senantiasa mampu menghadapi berbagai perubahan yang dinamis, karena di luar sana ini kan perkembangannya cepat. Jadi kita hanya di dalam, tapi juga keluar, kita harus prediksikan. Mengikuti situasi juga. Baik, Ibu. Nah, berkaitan dengan penjelasan yang sudah Ibu paparkan mengenai diklat di Pus Diklat Tekfunghan ini ya, Bu. Kira-kira apa yang menjadi fokus di pelatihan programnya itu, Bu? Baik, jadi kita ada beberapa diklat yang ada di Pus Diklat Tekfunghan, kira-kira ada 18 diklat, namun kita kan perlu memfokuskan diklat-diklat apa yang harus menjadi fokus di diklat kita. Yang pertama adalah diklat Latsar, yaitu tadi Latsar adalah diklat yang diberikan kepada CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Di sini mempunyai tujuan bahwa di seluruh kementerian ini, bagi PNS yang akan diangkat menjadi PNS harus melalui diklat ini. Kemudian tujuan dari diklat ini adalah apa? Membentuk PNS yang profesional, yang berkarakter. Yaitu karakter yang dibentuk oleh sikap perilaku disiplin PNS itu sendiri. Terus yang kedua, mereka juga harus tahu kedudukan mereka di dalam NKRI, kita kan pemerintahan ya. Kemudian juga serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Dalam diklat Latsar ini kita bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah klasikal, yang kedua habituasi, kemudian nanti kembali lagi untuk pelaksana habituasi dipertanggungjawabkan apa yang mereka laksanakan. Jadi gini, mereka kan ini dari awam ya, sehingga di klasikal itu mereka akan diberikan teori-teori. Dan nanti di teori-teori itu dia disampaikan, tadi kan ditujukan bahwa PNS akan menjadi PNS yang profesional di bidangnya. Sehingga pada saat habituasi dia harus mengenal, nantinya dia mau ditempatkan di mana. Setelah itu disatukan dengan teori yang ada, penyelesaian masalah apa. Nah itu yang harus mereka lakukan. Sehingga di klat Latsar ini sebetulnya sudah disusun sedimbingkan rupa, sehingga diharapkan mereka yang akan menempatkan suatu tempat. Nanti setelah ada yang jadi banyak, sehingga tidak ngarang-ngarang terus bagaimana serbanya mereka sudah tahu, sudah mengenal. Jadi memang mengerucut itu supaya lebih fokus ya Bu. Lalu dari yang sudah Ibu jelaskan tadi itu kan fokusnya ada empat, mengapa fokusnya ke empat hal tersebut Ibu? Jadi kenapa ya, tadi kan kita fokuskan kepada Tadu Latsar, kemudian Diklat Aligolongan, kemudian Diklat Analis Pertahanan, serta Diklat Cyber. Kenapa kita fokuskan kepada Diklat Latsar? Diklat Latsar adalah tadi kita sampaikan bahwa Diklat ini memang harus dilalui oleh mereka. Yang akan CPNS yang menjadi PNS, dan ini hanya diberi kesempatan satu tahun semenjak dia diangkat menjadi PNS. Kalau tidak dia gugur, tidak bisa menjadi PNS, dan hanya dikasih kesempatan satu kali. Jadi kalau memang dia satu kali tidak lulus, dia juga akan tidak akan bisa dilanjutkan. Di samping, apa merupakan Diklat Awal ini merupakan Diklat Pembentukan Salon-salon Pegawai Nek Disipil yang tadinya mereka kan personil-personil yang majemuk. Mereka kan dari pendidikan yang berbagai macam, yang nantinya mereka harus menjadi pegawai negeri yang punya aturan tertentu. Nah ini tentunya harus mereka dibentuk, merupakan suatu Diklat Pembentukan Awal, paling awal. Kemudian kayak Diklat Al-Gol. Al-Gol ini juga adalah Diklat yang memang harus merubah mindset. Dimana tadinya dia golongan dua, golongan dua menjadi golongan tiga. Nah dari golongan dua mereka adalah sebagai pelaksana dasar. Kemudian menjadi golongan tiga, ini adalah mereka sudah menjadi pemimpin lebih tinggi lagi. Sehingga mereka mindsetnya kan bukan sebagai orang yang disuruh-suruh. Dia harus dari sindirnya sendiri juga sudah harus anisiasi bagaimana juga menggerakkan orang di bawahnya. Kalau dia tidak memubah satu mindset, nanti dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dan tidak bisa bekerja secara profesional. Di samping itu juga, ini mbak, kita kan sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai negeri di pemerintahan baik PNS maupun TNI adalah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang lebih populer dengan good governance. Nah disitu kita sadari bahwa pegawai pemerintah ini adalah sebagai melayani masyarakat dan mengatur masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan output yang baik yang tentunya ini diharapkan oleh MENPAN-RB kepada seluruh kementerian dan lembaga. Terus di samping itu kami sampaikan bahwa juga adanya tentang cyber defense. Cyber ini tujuannya adalah kita dengan adanya teknologi, ini kan macam-macam ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Oleh karena itu, memang secara positifnya kita akan cepat mengupload seperti kayak Google, seperti pengetahuan juga. Tetapi kan kita kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya kita akan menjadi salah. Banyaknya berita pohon, kemudian malware, virus komputer yang diseparkan dengan kejahatan-kejahatan melalui dunia maya. Hal ini kita sebagai pegawai, sebagai pegawai Kementerian Pertahanan, dan tentunya juga harus tugas kami di Pusdiklat Tengpungan dapat memberikan SDM yang mampu terkait dengan masalah teknologi, mulai dari teknologi dasar sampai dengan cyber. Baik. Nah, Ibu sekarang kan kita sudah setahun lebih ya, Ibu ya, di era pandemi ini. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik secara global maupun nasional. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pusdiklat Tengpungan dalam menyelenggarakan pelatihan dengan kondisi yang seperti ini, Ibu? Bapak Dene, kita ketahui bersama bahwa tambah banyak, yang ini mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Iya. Nah, namun kan Diklat ini tetap harus berjalan. Berjalan, betul. Kalau kita tidak berjalan, nanti ada pengembangan di kami. Betul sekali. Nah, akhirnya kita harus membuat suatu perubahan-perubahan. Di antaranya adalah, kita satu harus mengikuti peraturan-peraturan, kan banyak sekarang peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Dari protokol kesehatan. Iya, betul. Di antaranya kita juga mengacu kepada surat edaran sekjen yang kita, teruntungnya juga ada peraturan pemerintah. Kemudian juga ada, apa namanya, juga dari LAN. Karena kita yang tadi sampaikan, bahwa kita dalam melaksanakan Diklat Lasar sebagai Diklat Pembentukan, itu memang yang ditunjukkan membentahkan adalah LAN. Kita bisa melaksanakan sendiri, tetapi kita harus merujuk kepada peraturan-peraturan mereka. Di sini, untuk melaksanakan Diklat, kita harus memperoleh izin dari gugus COVID-19 setempat. Jadi, nggak bisa. Misal, kami dari Kemhan, apa namanya, udah referensinya dari Kemhan, nggak bisa. Kita harus setempat. Nah, ini udah kita lakukan. Kemudian, di samping itu juga kita harus membuat suatu perubahan-perubahan dalam pendidikan. Misal, yang sebelumnya kan semua pendidikan kita laksanakan klasikal. Nah, kita mix. Ada yang mungkin beberapa pendidikan yang sifatnya pengetahuan, kita laksanakan dengan daring. Contoh, auditor. Kita melaksanakan full dengan daring. Tapi untuk Diklat-Diklat Pembentukan seperti Latsar, Algol. Kalau Algol itu kita laksanakan, pernah kita laksanakan separuh-separuh, 50-50. Jadi, pada saat kita memberikan teori, kita memberikan secara daring. Kita lihat sepondisinya. Karena ini Diklat Pembentukan, sebetulnya sih lebih baik yang klasikal. Namun, dengan kondisi seperti itu, Diklat Algol, mereka yang harus dinaikkan ke golongan tiga harus mengikuti Diklat ini. Sehingga kita laksanakan dengan dua cara. Yaitu, kan Diklat Algolnya ada dua bulan. Satu bulan kita laksanakan untuk memberikan teori secara daring. Satu bulan kita laksanakan secara klasikal. Demikian juga dengan Diklat Pembentukan. Diklat Pembentukan ini oleh LAN, ada suatu peraturan baru, bahwa kita diberikan kesempatan, tiga tahun, sampai dengan 2023, kita memilih blended atau klasikal. Blended adalah separuh-separuh. Separuh dengan teori meneluhi daring. Karena ini baru dilaksanakan tahun ini di Kementerian Pertahanan, sambil menunggu persiapan-persiapan, kita masih menggunakan klasikal. Nah, kalau klasikan ini harus penuh dilaksanakan secara klasikal. Kalau kita mini klasikan, enggak bisa. Nanti separuh, enggak taunya harus kita daring, kita enggak bisa. Oleh karena itu, kami melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Caranya adalah mulai kita, mereka masuk, Mbak Jo. Mereka masuk, kita harus menggunakan, membawa hasil minimal swab antigen. Kalau enggak, sebetulnya si PCR. Tapi PCR kan agak nunggu lama juga ada waktunya, dan mungkin berat bagi mereka. Minimal mereka itu harus membawa hasil PCR negatif. Ada juga yang dilaksanakan begitu masih di tempat kami. Begitu dia memang positif, kita langsung cari gantinya. Terus di samping itu juga, mulai awal, juga di tengah-tengah. Mereka juga kan ada yang dikelat yang memang dua minggu, ada yang satu bulan. Itu kita laksanakan pengecekan secara berkala. Protokol pengecekan secara berkala, dengan yaitu setiap dua minggu kita cek mereka. Dan yang dicek bukan hanya siswanya saja, yang kita cek juga suruh organisasinya, didiai suara, sampai kantin pun kami cek, Mbak Jo. Karena kan kemungkinan, kooperasi, kan mereka kadang-kadang walaupun sudah kita ada interaksi. Iya, ada interaksi itu, sehingga kita harus memang benar-benar ketat. Kadang-kadang sampai saya tiap hari melototin itu, Mbak. Melototin CCTV, ini bagaimana caranya? Sampai dengan yang terakhir adalah sebelum kita melaksanakan dikelat, seandainya terjadi amit-amit ya, terjadi gini, kita kemana rucukannya? Kita harus, kalau saya, satu kali 24 jam harus sudah dievakuasi. Jadi memang betul-betul detail ya, Bu. Karena memang harus fitur-fitur via daring, dan juga harus tatap muka supaya bisa optimal hasilnya. Kalau daring sebenarnya enggak masalah, cuma kalau yang tatap muka, yang ini yang memang. Dan kita menyediakan fa'anu, apa, tenaga kesehatan 24 jam. Terus ambulan, segala kami sudah disediakan. Semoga bisa cepat berlalu ya, Bu, kondisi seperti izin. Betul, Bu. Ini Mbak, Mbak Jo, ini kita kayaknya juga, oh-oh, kurang. Tantangannya jadi semakin bertambah, tapi pastinya kita bisa jadi semakin kuat dan juga semakin beradaptif ya, Bu. Sekarang kan kita juga harus dibiasakan dengan kondisi saat ini ya, maksudnya apa, normal? Era pandemi. Era pandemi. Baik, Mbak, ya. Baik, selanjutnya dari beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Pusdiklat Tekfunghan, terlihat ada beberapa kementerian dan lembaga yang dipercayakan pelatihan pegawai di Pusdiklat ini ya, Bu ya. Mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Jo. Jadi Alhamdulillah Pusdiklat Tekfunghan ini adalah salah satu kementerian yang diberikan akreditasi oleh lembaga administrasi negara. Sehingga kita boleh melaksanakan dan boleh juga melaksanakan kementerian lain yang titip. Kan ada beberapa kementerian lain yang memang dia tidak punya lembaga di Pusdiklat, sehingga dia tidak melaksanakan. Dan Alhamdulillah sendiri kan juga tidak mampu menampung seluruh kementerian dan lembaga. Jadi bagi mereka-mereka yang belum punya lembaga di Pusdiklat, tentunya akan menitipkan kepada lembaga di Pusdiklat yang sudah terakreditasi. Sudah berjalan. Nah memang ada beberapa yang sudah yang langganan itu adalah Kemenpora. Kemenpora kita melatih atlet internasional. Jadi beberapa kementerian dan lembaga yang titip ke kami adalah satu Badan Nasional Penggunakan Tenoris, BNPT. Ini sekarang juga masih berjalan. Kemudian Badan Keekonomi Kreatif Bekraf. Kemudian Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinasi, Kemaritiman, Kemenko Maritim. Ini palah untuk di Pusdiklat Lasar tahun 2022, ini sudah ada kementerian yang booking ke kami. Karena mereka walaupun sudah punya lembaga di Pusdiklat, namun saking banyak, sehingga mereka harus keluar. Mereka menawarkan 800 kepada kami, mampu enggak? Tapi seperti tadi disampaikan di awal yang saya tanyakan, kita dalam melaksanakan Diklat ini kan tentunya menggunakan protokol kesehatan. Di mana kamar kita diisi 50%. Misal yang tadinya satu kamar dua, saya isi satu. Kemudian untuk kelas yang tadinya mungkin isi 40, kita isi 20. Berarti kuotanya setengahnya ya? Ya, itu yang menjadi kita tidak bisa. Ya Alhamdulillah lah dari luar sudah pada pesen-pesen dulu. Ini kemarin juga ada yang bilang, Bu saya ikut lagi, ya nanti kita tetap harus sesuai protokol kesehatan yang ada. Tadi karena mungkin kalau yang lasar itu kan ada suatu ini, Mbak Jo. Ada suatu waktu yang memang harus maksimal satu tahun itu. Sehingga memang makanya di situ kami fokuskan untuk dekat itu tadi. Memang ada batas waktunya ya, paling enggak. Satu tahun itu harus selesai gitu ya, Bu. Oke, baik selanjutnya nih untuk rencana ke depannya, Bu, program Diklat, Dipus, Diklat, Tekfunghan ini untuk menghadapi tantangan global yang ada, Bu. Kira-kira seperti apa? Iya, kita tadi jelaskan dengan tantangan global itu kan kita juga harus menyiapkan SDM ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan tentunya kami juga harus melaksanakan perubahan-perubahan ya, yang tadi disampaikan bahwa untuk perubahan tentunya dengan revolusi 4.0 dan selanjutnya itu kan tadi disampaikan sebelumnya, itu juga ada dampak positif dan dapat negatif. Tentunya kita tetap harus tetap menyediakanlah Diklat-Diklat untuk mempersikapkan seperti itu. Antara lain adalah Diklat komputer, Diklat keamanan jaringan komputer, Diklat mikortik komputer, program komputer, sampai dengan Diklat cyber defense. Jadi kita memang sudah adanya. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kita kan perlu memperoleh hasil Diklat yang bagus. Kita bekerjasama dengan beberapa lembaga yang memang ekspert di bidangnya, di antara sisi ITUTI, UI, kita bekerjasama dengan UI juga, kemudian bedan cyber dan sandi negara dan lain-lain. Tergantung kebutuhan Diklat yang kita lakukan ini kan. Sesuai dengan permintaan juga ya Bu ya? Betul, betul. Baik, dari penjelasan tentang tugas dan fungsi program Diklat yang dilaksanakan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dan ke depannya ini Bu, selanjutnya bagaimana pengembangan manajemen dan juga program Diklatnya? Baik Mbak Jo. Jadi gini, kita memang harus banyak ya dengan ada masa pandemi seperti ini, sebetulnya memang pembelajaran bagi kami di sini. Tentunya kita tadi disampaikan, kita harus banyak membuat suatu perubahan-perubahan. Nah, tentunya di sini kita bahwa program Diklat harus dilaksanakan dalam menghadapi tantangan hubat saat ini ke depan. Kita harus memperbaiki, satu adalah fasilitas, terus kemudian SDM kita, SDM kita, seperti saya sendiri mungkin, kemudian anggota-anggota kami. Di samping itu juga Widya Suara, Widya Suara kan saya kenal, karena mereka sebagai guru yang istilahnya kalau di luar guru, kalau di perukaran tinggi dosen, kalau di kami adalah Widya Suara, Mbak Jo. Nah, untuk seperti kayak tadi sampaikan bahwa, untuk Diklat-Lasar kan nanti ke depan, karena kita lakukan selakan dan dikening. Itu untuk SDM-nya, untuk bagian admin-nya, itu harus, apa namanya, mengetahui secara baik untuk masalah IT ini. Karena kalau tidak, nanti kan, mereka kan di pertama mereka belajar kan lewat, ini tep, lewat anu, daring. Daring, ya. Sehingga mereka masuk semua juga sekarang itu, kalau upload, kalau dulu kan kertas dikirim. Sekarang udah semua lewat itu online, gitu. Nah, kalau kita ngisi online itu bisa cepat, bisa lama. Betul. Kalau tahu, kalau tidak mengerti pasti lama. Betul. Kalau GAPTEC akan menjadi lama, tapi kalau ini akan mempermudah, karena langsung nyampe. Kemudian juga dari para WI ini, kami mencanangkan bahwa setiap tahun kami berikan lowong satu diklat yang kami berikan kepada para WI. Karena mereka kan juga harus selalu ber, apa namanya, memperbarui lah. Terutama dengan sisi kondisi seperti ini, tentunya mereka harus tidak GAPTEC IT. Terus yang kedua, mereka kan, kalau dengan daring perlu ada suatu pembelajaran misalnya lewat video. Kalau kita, seperti Google lah. Google itu kan, dia sangat nyaman. Begitulah Google, mbak Google, kita langsung pinter. Nah, kita harapkan juga para WI ini bisa menyampaikan, apa yang harus disampaikan, itu siswa itu gampang. Apalagi yang dengan sistem daring seperti itu. Kemudian di samping itu, tadi kami sampaikan juga ada fasilitas-fasilitas yang memang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah fasilitas kelas modern. Nah, ini perlu ada suatu smart class. Kemudian laboratorium yang memadai. Ini mudah-mudahan sih, kemarin saya sudah dengar-dengar kayaknya mau ada diadakan untuk smart class. Dan smart class juga tentunya yang dipadukan dengan kondisi pandemi seperti ini. Kemudian laboratorium, ya kita berdoa mbak Jo, mudah-mudahan kita dapatlah tahun ini bisa diperbaiki. Bisa berjalan sesuai harapan ya, Bu. Betul, terus yang sudah dibuat adalah kami sudah ada perpustakaan elektronik. Jadi pas ngambil, nah kembalikan tidak perlu ada orangnya. Nah, cuma memang kami perlu mengawakinya dengan baik. Kami sudah ajukan tenaga untuk menangani perpustakaan yang secara elektronik. Kepada ini kan mau ada penerimaan pegawai, mudah-mudahan dipenuhi, yaitu memang mereka lulusan perpustakaan. Dan dua orang, satu yang tahu IT, sehingga nanti bisa berjalan secara maksimal. Lebih cepat juga ya, Bu. Betul, standar video suara juga kalau kita kan standar video suara untuk PNS ini kan dari LAN. Dan tentunya kita akan tambah setiap, apa namanya, untuk kemajuan mereka. Dan kami untuk video suara, kan nggak mungkin setiap video suara kita, apa namanya, belajar sendiri-sendiri. Misal kita mengadakan untuk sesuatu, misal tadi pembuatan video. Kita kirim orang, lima orang. Nah, nanti setelah mereka jadi, mereka bisa, mereka harus menginikan, menularkan kepada teman-temannya. Jadi, kita bisa estafet. Sharing lagi ya, Bu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Jelas sekali dan menarik sekali tentunya ya. Dan semoga Sobat Kemhan dan juga teman-teman, gimana pun berada, benar-benar mengetahui apa yang menjadi fungsi pusiklet ini. Terima kasih, Tanya. Saya juga berharap, semoga apa yang direncanakan memang bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan juga ya, Bu. Apalagi di era pandemi seperti ini ya. Kita harus benar-benar memutar, ini, mengadakan suatu perubahan. Betul, harus bisa adaptik ya. Ya, seperti yang, dari dulu seperti itu, itu nggak bisa. Harus perlu ada suatu perubahan. Betul sekali. Tentunya kita berharap yang terbaik untuk semuanya, Bu. Terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Saya senang sekali, semoga kita bisa ketemu lagi lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf ya, apabila ada hal-hal mungkin yang kurang perkenan. Sama-sama, Ibu. Terima kasih sehat selalu ya, Ibu. Amin. Mbak Jo juga sehat ya. Amin. Amin. Oke. Dan Sobat Kemhan, akhirnya saya Maria Yusufin dan juga Ibu Nur. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Tentunya tetap di Defense Advocate, podcast yang dihadirkan oleh Kementerian Pertahanan. Salam bela negara.